Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube tercinta kita SMPIT Rahmania Boarding School Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia Untuk kelas 8 Yaitu materinya tentang teks eksposisi Sebelumnya kita sudah belajar tentang Teks berita, teks iklan, slogan, dan poster Ada pun kompetensi dasarnya di antaranya ini Dan tujuan pembelajarannya ini Langsung saja ya Kita masuk ke pengertian teks eksposisi Teks eksposisi ternyata memiliki pengertian Suatu bacaan yang menyajikan tulisan melalui pendapat Dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan logis Jadi teks eksposisi ini merupakan suatu argumentasi kita Tentang suatu tema atau tulisan tertentu Yang kita tuangkan dengan argumentasi kita Tentunya dilandasi dengan data dan fakta-fakta Untuk menulisnya kita perlu mengetahui nih Strukturnya terlebih dahulu Pertama ada tesis Pertama kita harus membuat tesis terlebih dahulu Tesis merupakan pandangan umum yang berada pada bagian pembuka teks Semisal kita akan membuat Teks eksposisi tentang COVID-19 Kita jelaskan terlebih dahulu Apa itu COVID-19 Nah pengertian dari COVID-19 Merupakan bagian struktur teks tentang tesis Kedua argumentasi Nah di argumentasi ini Mulailah kita mengungkapkan Apa sih COVID-19 itu Menurut pendapat kita Dan tidak lupa disertai dengan Fakta-fakta yang ada Kemudian yang ketiga Penegasan pulang pendapat Jadi disini ditegaskan kembali nih Apa sih yang ingin kita sampaikan di COVID-19 itu Oke selanjutnya yaitu tentang kebahasaan teks eksposisi Jadi setiap teks tentunya punya ciri kebahasanya tersendiri Pertama ada ragam bahasa baku Sudah kita pahami ya Yaitu diksi Jadi jika kita ingin membuat teks eksposisi Kita harus memilah dulu Kata apa yang tepat untuk teks eksposisi tersebut Jadi tidak asal dibuat dengan kata-kata yang asal begitu saja Harus sesuai dengan kaida bahasa Yaitu baik dan benar Kemudian yang kedua Kata rujukan Kata rujukan disini merupakan kata yang merujuk pada kalimat sebelumnya Ada contoh katanya itu Ini Tersebut Hal ini Dan sebagainya Kemudian yang ketiga Kata teknis atau kata ilmiah Semisal Dalam sebuah pelajaran Itu memiliki kata-kata ilmiah tersendiri Di dalam pelajaran IFA contohnya Kita mengenal kata Oriza Sativa Atau yang biasa kita kenal dengan Tanaman Padi Nah itu merupakan kata ilmiah Tadi juga kita sudah membahas ya Kita membahas tentang teks Covid-19 Kata ilmiahnya yaitu tentang Mohon maaf Kata ilmiahnya berarti Covid-19 Kemudian Yang keempat Ada kata hubung Sudah dijelaskan ya di video-video sebelumnya Kata hubung atau konjungsi ini merupakan kata Yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya Contohnya banyak Ada yang Dari Dalam Dan sebagainya Kemudian disini Ternyata ada cara menyimpulkan isi teks eksposisi Caranya pertama Kita membaca atau mendengarkan dulu nih Sebuah teks yang akan kita buat menjadi sebuah teks eksposisi Tekstnya bisa berupa berita dan sebagainya Setelah membaca atau mendengarkan Baru kita mengidentifikasi Gagasan dan fakta-fakta yang ada dalam teks tersebut Kita lihat Kemudian kita tandai Kita tulis poin-poin pentingnya Setelah itu baru disimpulkan Jadi setelah membaca atau mendengarkan Mengambil gagasan atau fakta-fakta yang ada dalam teks Disimpulkan ternyata Tekst tersebut membahas tentang apa Misal Setelah kita tahu Kita menyimpulkan pembahasan dari si teks tersebut Baru kita ringkas menjadi teks eksposisi Jadi disini kita ringkas menjadi satu paragraf yang utuh dan saling berhubungan ya Oke untuk pembahasan kali ini cukup sekian Tidak lupa ibu cantumkan sumber Materi yang ibu ambil masih sama Dari buku Budi Waluyo Bahasa dan Sasra Indonesia kelas 8 Platinum Aplikasi juga ibu masih menggunakan kanfa Cukup sekian pembahasan kali ini Terima kasih Semoga bisa kalian pahami Tetap sehat dan tetap di rumah saja Semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih